Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bagaimana cuaca di tempat Anda masing-masing? Mendung, cerah? Harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Ini kan sudah mulai masuk musim hujan ya. Hati-hati. Oke, ini adalah salah satu request token yang saya mau review. Teman-teman, sekaligus nanti saya akan ajarkan cara untuk mendapatkan passive income yang saya selidiki ya. Setelah saya selidikin di token ini, ini kan token exchange ya. Itu cukup fantastis loh ya. Return-nya seperti itu dibanding exchange-nya yang lain. Position exchange ya teman-teman. Jadi kodenya, kode tokernya atau tickernya adalah posy. Saya watch this dulu ya. Seperti ini. Oh, ini belum di login ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, hari ini dia bertengger di harga Rp57.021,65 atau turun 3,13%. Dia ada di jaringan Binance. Jadi Anda kalau sudah Binance berarti bisa langsung ke Pocoin untuk mengecek grafiknya secara lebih detail ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jumlah watch list-nya sudah Rp4.100.000 ini teman-teman. Ya, jadi cukup banyak ya yang memperhatikan atau berminat ya yang antusias dengan token satu ini. Ranking-nya ranking 563 seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah alamat websitenya yang official. Ini adalah white papernya. Saya mau jelasin dulu secara garis besar ya token ini apa. Baru nanti kita belajar ya khususnya farming. Nah, ini sudah diaudit sama Sertik. Berarti sudah oke lah ya. Sudah verified. Kemudian, kalau saya lihat di sini grafiknya secara all. Ya, dari 14,1. Ini kan saya sudah setting dalam rupiah ya. Berarti ini Rp14.100.000, ya hari ini sudah Rp56.000, berarti naik 4 kali. Dan ternyata dia sudah pernah tembus sampai ke Rp112.000, ya teman-teman. Jadi, sudah hampir 9 kali ya. 900% pernah all time high-nya. Tetapi ini turun. Ya, ini adalah sebuah kesempatan atau bagaimana? Nanti kita lihat. Ya. Nah, coba kita lihat dulu dari segi apresiasi. Nah, cukup baik ya. 90% mengatakan good. 10% saja yang mengatakan bad. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Dari segi di mana saja token ini dijual. Sudah ada 8 tempat ya. Get.io, Max. Nah, ini di grup saya tadi malam saya sudah himbau buatlah akun di Max. Karena ini kan lagi naik down ya Max ini ya. Max ini lagi naik down. Kalau kita lihat begini ya. Ini transaksinya juga kan cukup besar ya. 1, 2, 3, 4, 12,8 triliun. Dan saya dengar-dengar dia yang terbaik ya di Asia. Kalau nggak salah saat ini, teman-teman. Ya, oke. Kemudian kita ke, ini sudah ya jaringan Binance. Coba kemudian kita ke website-nya. Ya, teman-teman. Seperti ini website-nya ya. Nah, ini adalah platform exchange. Kalau dibilang exchange itu, teman-teman. Itu berarti, itu berarti samalah seperti misalnya ya. Itu kan satu platform perdagangan. Ya, gampangnya begini aja deh. Misalnya seperti Hotbit. Anda pasti tahu Hotbit kan? BitMart. Seperti-perti itu ya. Nah, itu platform perdagangan, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di dalamnya biasanya ada banyak fasilitas. Ada banyak fasilitas. Bisa staking, bisa farming. Staking itu bahasa lain dari deposito. Ya, kalau deposito kan di sektor real ya. Di sektor perbankan. Seperti itu ya. Nah, kalau di kripto, deposito nama lainnya staking. Nah, kemudian ada juga farming. Farming itu ya seperti bertani. Namanya farm kan bertani ya. Nah, kita harus menambah liquidity nanti secara pairing. Kalau seperti ini nanti, ini kan nama tokennya kan POSI ya. POSI. Nanti dia akan ada pairing dengan apa begitu ya. Coba kita lihat dulu. Nah, itu farming itu biasa pairing, berpasang-pasangan dia. Nanti POSI mungkin dengan BUSD atau POSI dengan BNB. Begitu ya, teman-teman. Nah, coba kita cek dulu secara gini-sebesar ya. Sebentar saya mau mampir ke sini. POSI SIN EXCHANGE adalah protokol trading terdesentralisasi yang dioperasikan di Binance Smart Chain. Ya, yang memampukan para trader dan penyedia liquidity dan juga developer untuk berpartisipasi dalam satu market yang terbuka tanpa ada satu hambatan untuk masuk. Ya, no authorization, tidak ada otorisasi di sini yang dibutuhkan untuk membuka, the open source position, untuk membuka protokol position exchange ini, teman-teman ya. POSI sekali lagi ya, position exchange seperti itu. Nah, coba kita klik di sini, enter application, buy POSI, begitu ya. Kita lihat dulu, teman-teman. Nah, seperti ini aplikasinya ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti saya akan ajarkan untuk farming ya. Yang saya lihat memang cukup menarik ya, return-nya. Nah, ini seperti ini, teman-teman, platformnya. Ya, ini seperti pengket swap ya. Nah, cuman yang memang harus kalian perhatikan adalah koneksikan wallet-nya seperti ini ya. Nah, saya pakai metamax ya, teman-teman. Nah, saya koneksikan dulu supaya kita bisa akses ke platform ini ya. Nah, ini sudah terhubung, tandanya sudah terhubung, address wallet-nya ada kelihatan begini ya, teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu kekuatan komunitasnya ya, teman-teman. Sorry, ini twitternya. Kemudian, nah, ini yang lain ya, github, credit lah. Seperti itu ya. Coba kita lihat, teman-teman. Wih, sudah cukup besar ya. Sebentar lagi mentok nih, 30 ribu lagi. 170 ribu lebih, teman-teman, telegramnya. Jadi, cukup besar ya. Saya coba masuk deh. Join. Nah, seperti itu. Oke, saya sudah join ya. 170 ribu lebih. Dan twitter juga, wih, hampir 200 ribu. Berarti ini besar sekali. Padahal ini Juli loh, baru bergabung ya, di twitter. Sudah segede ini. Berarti apa ini, teman-teman? Antusias. Ya, antusias audiens itu sangat tinggi sekali. Begitu. Ini sampai hampir mentok begini. Padahal dari Juli, ya, pasti ada sesuatu yang sangat menarik di dalamnya. Begitu ya. Oke, thank you POSI fans all over the world for the support. Nah, ini ada, ada apa namanya ini, iklan yang real, nyata ya, di gedung seperti ini. Ya, ini billboard-billboard. Luar biasa ya. Ini kan pasang billboard di sini kan nggak murah ya. Ini sampai berapa nih? Sampai dua begini. Begitu ya. Nah, ini mungkin lagi tempat lainnya. Oke, ya. Nah, seperti itu. Ini, ini betul-betul sangat serius loh mereka. Ya, dan saya mengkaji ini sangat bagus. Sangat bagus. Ya, saya udah selidikin. Wah, bagus banget ini. Begitu ya. Kemudian di Reddit juga, mereka juga aktif nih udah 39 ribu. Komunitasnya udah sangat besar ya. Seperti itu ya. Oke, ya. Nanti kita beli sama-sama ya. Kemudian dia BC Scan, Certik, ini segala macam lah ini. Anda bisa lihat sendiri udah listing di CMC, CoinGecko, Bitco, BSC, CoinTelegraph, DeFi Pulse, GetIO. Nah, ini banyak ya. Oke. Fitur utama mereka adalah investasi ya. Invest, let your crypto work hard for you. Jadi, mereka, mereka concern bagaimana supaya kita mendapatkan passive income. Ya, teman-teman. Dan, Anda nggak perlu pusing-pusing. Kalau Anda beli crypto kan, Anda beli coin. Misalnya, coin micin. Kadang-kadang harus dipantengin. Apalagi baru fairlans gitu ya. Baru fairlans. Tiba-tiba terbang 500%. Anda senang. Anda biarin. Tahunya besok udah rata dengan tanah misalnya. Boleh kalau rakpul. Kalau di sini nggak perlu khawatir. Namanya juga invest. Masukin aja sesuai aturan yang sudah dikasih tahu. Ya, ya sudah. Tinggal tunggu. Build, trade. Seperti itu. Ini trade seperti biasa lah. Trading. Jadi, nanti Anda juga bisa trading. Macam-macam token tentunya yang disediakan di sini. Teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kita terus. Buy the community for the community. Dengan komunitas untuk komunitas. Seperti itu. Slogannya ya, teman-teman. Nah, token buy back and burn. The sums generated from trading fees are entitled to buy back POSI. Token's only change those. Token's a burn. Wih. Ini akan ada burn lagi. Emangnya berapa supply-nya? Tuh. Ini ya. POSI tadi. Supply-nya cuma 25.700.000 ini, teman-teman. Ini masih mau di burn. Udah supply-nya dikit-gini. Nah, berarti apa? Berpotensi terbang. Begitu ya. Cara berpikirnya. Oke. DAO developer. Nah, ini nanti baca lah ya. Saya biar concern-nya ke mengajarin farming, teman-teman ya. Nah, seperti ini ada. Nanti Anda bisa translate. Pake Google Translate. Position exchange. Ya, NF. Nah, ada NFT-nya juga loh ya. Di sini. Hahaha. Ya. Jarang-jarang, kadang-kadang exchange-exchange tertentu gak ada NFT-nya loh. Seperti itu ya. Kayak tadi malam saya ajak teman-teman ke Max itu. Kalau gak salah, gak ada itu NFT-nya ya. Coba saya lihat dulu ya. Seperti ini. Nah, ini gak ada NFT-nya. Kalau ini lain lagi ceritanya, teman-teman. Ini ada derivatifnya. Ada future market. Nah, ini. Di sini. Dan di sini. Ini infonya adalah nanti bisa dapat token gratis di sini. Kalau ada yang baru launching-launching. Begitu ya. Asal kita punya token native-nya. Token native-nya ini adalah Max. Jadi, kalau misalnya kita lihat di market begini. Nah, ini MX. MX ini adalah token-nya si Max. Seperti itu. Nah, kalian bisa beli aja. Beli ini ya. Beli aja ini. Max ini kan masih murah. Begitu. Bisa beli beberapa untuk pengamanan. Ini kan kalau ini sudah listing di exchange begini. Biasanya lebih stabil lah ya harganya. Seperti daripada kalau misalnya micin-micin itu kan bisa up and down. Bisa bikin jantungan juga. Kalau ini kan ya lebih stabil lah. Begitu ya. Oke ya. Saya balik ke sini. Dan dia adalah cirinya salah satu deflationary token. Kalau deflationary ingat. Berarti ada burn. Dan dia anti-wail. Ya. Harposed lock-up period. Begitu ya. Kemudian token burn and emission rate control. To keep the POSI token. Nah, mereka akan berusaha menjaga supaya harga POSI ya. Token si position exchange ini POSI cukup stabil. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. 100 juta POSI sebetulnya. Ya. Sebetulnya supply-nya itu 100 juta teman-teman. Nah, ini kalau udah seperti ini. Tinggal 25 juta. Berarti udah di burn kali ini ya teman-teman. Nah, prosentasenya begini. Coba lihat teman-teman. Anda harus bisa membaca ini. Dari 100 juta tokenomics-nya. Mereka budgetkan itu 80 juta-nya untuk farming and pools. Pools itu berarti staking ya teman-teman. Berarti exchange ini memang sangat concern. Dia di farming and pool. Di sini majority-nya. Ya, core business-nya. Ada airdrop sih. Tapi kecil ya. Ada team investor 10 juta. White list distribution. Liquidity. Ini yang paling besar. Karena ini yang paling besar. Maka kita akan coba kejar. Coba pelajari apa itu farming. Bagaimana caranya. Begitu ya. White position exchange. Dia katanya exchange yang satu ini user-friendly. Memang sih fitur-fiturnya nggak terlalu ribet banget. Ada loh exchange yang luar biasa komplitnya fitur-fiturnya. Sampai kita juga bingung sendiri mau pakai yang mana. Waktu itu saya sempat buka di FTX. Waduh, saya betul-betul pas lihat ini kok lengkap sekali. Tapi saya yang pusing sendiri. Pakainya gimana. Ya, nggak ngerti saya. Begitu ya. Aman. Kemudian lightning quick. Ya, cukup cepat. Kemudian fee-nya juga kecil. Ya, low. Nah, ini yang kita cari. Begitu loh ya. Transparan dan sangat mensupport. Ya, ada timnya yang mendukung. Seperti itu. Ini road map-nya. Nanti Anda bisa baca. Sekarang di sini listing on major exchange. Ya, mobile app. Ini sebentar lagi. Atau mungkin udah ada. Jangan-jangan di Google Play Store ya. Nah, ini nanti. Decentralize future ini sudah. Nah, buyback. Nah, ini nih. Ini mulai buyback and burn implementation. Nah, ini key satu loh teman-teman ini. Siap-siap. Jadi, kalau Anda beli sekarang. Belum terlambat sebetulnya. Ya, tapi ingat. Do your own research loh ya. Saya tidak mendorong atau menyuruh. Nah, kalau menurut perkiran saya. Kalau udah ada buyback dan burn seperti ini. Ya, dengan kondisi tokennya cuma segini ya. 25 juta ini. Saya rasa ya. Nggak ada hambatan lah ya. Karena perputaran uang mereka juga. Di bisnis mereka juga jelas kok. Banyak orang yang farming di sini ya. Nah, saya rasa tinggal tunggu waktu. Ini terbang. Seperti itu. Ya. Nah, ini dia. Android dan EOS launch on Google Play. Nanti launchingnya aplikasinya di sini ya. Di kuartal 1 ya. Tahun depan. Oke. Exchange Pro Aggregator. Onspot. Waduh. Nah, sampai 5 juta user. Crosschain Swap. Nah, Posi Blockchain Development Star. Wih, ngeri banget ini ya. Stay ahead. Oke, ya. Sampai situ ya penjelasannya. Kalau mengenai masalah websitenya teman-teman. Whitepepernya juga kurang lebih sama penjelasannya ya teman-teman. Seperti itu. Nah. Ini dia nanti Anda bisa baca ya whitepepernya. Jangan lupa harus rajin-rajin baca teman-teman ya. Ini protokol-protokolnya. Seperti itu. Ya, lebih detail lah. Seperti itu ya. Oke. Oke. Sudah ya. Intinya dari segi bisnisnya. Saya melihat bagus. Bagus banget malah. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat dari segi poinnya ya. Kita coba lihat holdernya sudah berapa banyak. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Sudah 352 ribu holdernya. Sudah cukup besar. Tadi kan saya sudah bilang. Komunitasnya juga sudah cukup besar. Kemudian holdernya juga sudah cukup besar. Dan apa namanya. Market capnya juga sudah 102 juta. Sudah berapa ini ya. Sudah kali 15 ribu coba ya. 15 ribu. Sudah 1,5 triliun lebih ya. Kurang lebih. Begitu ya. Oke. Kemudian. Saya mau lihat dulu ya. Dari sejak mereka listing. Seperti itu. Dari sejak mereka listing. Coba. Dari awal listing mereka ini. Mereka listing kan di tanggal 30 Juli lah kurang lebih ya. Di sini. Coba saya ukur. Nah, all time high-nya dia sempat 1200 persen kurang lebih. Dan dari all time high. Dia sempat drop juga. hampir 78 persen ya. Seperti itu. Sudah cukup jauh sebetulnya. Dan dia sudah rebound ya. Dari kejatuhannya ini. Sampai sekarang itu 131 persen. Seperti itu. Dan kalau kita lihat. Sejak awal dia di launching. Sampai detik ini ya teman-teman. Kira-kira 580 persen. Dia sudah naik. Untuk token exchange. Untuk token yang berbasis exchange. Seperti ini. Dari awal saya mesti ngomong. Ya. Bahwa ini token dengan karakter long term. Jadi Anda kalau mau nyari untung di sini. Misalnya cuma 1-2 hari. Seminggu-2 minggu. Nanti kamu bisa stress. Harus sesuaikan. Karakter token seperti ini. Cocokkan dengan karakter kamu. Seperti itu. Kamu kerasan nggak ya disuruh menunggu setahun. Misalnya karena farming juga bisa setahun. Begitu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah. Coba saya mau praktekan dulu ya. Saya mau beli. Ini kan sudah ada di jaringan BSC. Berarti tentunya saya bisa beli di penget swap tentunya ya. Anda perhatikan ya. Saya sudah siapkan tadi malam di sini. Token posinya. Nah ini ya. Begitu ya. Dan. Saya mau pakai BUSD. Saya cuma. Saya punya BUSD cukup lumayan. Ya. Misalnya. Saya beli 100 dolar. Begitu ya. 100 dolar aja kita belanja deh. Begitu. Atau 200 dolar lah. Karena untuk staking farming ya. 100 aja deh. Nah ini kan angkanya 24,9 sekian-sekian ya. Coba deh saya genapin dulu. Ya biar gampang gitu ya. Nah teman-teman yang selalu ada kendala. Nyari-nyari slippage. Bisa pakai dengan cara begini. Biasanya sih. Biasa berhasil. Pasang aja di sini 0,5. Ya. Pasang di sini 25.00. Biasanya itu berhasil ya. Biasanya itu berhasil. Coba kita lihat ya. Tanpa harus cari-cari tahu dulu berapa slippage-nya. Biasanya berhasil. Coba saya confirm swipe dulu. Nah dia mendeteksi. Nah berhasil kan. Konfirmasi. Begitu ya. Nah pastikan ya teman-teman. Bahwa kamu sudah meng-copy paste. Ya. Apa namanya ini. Smart contract-nya di wallet kamu. Supaya muncul nanti ya teman-teman. Nah kalau saya kan udah ini. Nah ini tinggal ditunggu ya. Kita sambil menunggu. Nah ini dia. Sudah receive. Nah coba saya lihat. Wallet saya. Bagaimana perluas tampilan. Seperti itu. Nah sudah berkurang ya teman-teman. 100 dolar. Oke. Nah ini dia. Nah ini dia. 24,7. Jadi tadi kan saya beli 25 ya. Jadi ada potongan sedikit ya. 0,25. Gak apa-apa. Itu biasa teman-teman. Ya. Oke. Terus kemudian setelah seperti itu. Perhatikan ya teman-teman. Pastikan jumlah BUSD teman-teman. Dan juga posinya cukup. Ya. Tadi kan saya beli 100 dolar. Ya. Sekarang kita mau ke farming ya. Farming. Anda bisa masuk dari sini. Exchange-nya ya. Tadi kan masuk dari sini nih. Nah. Saya masuknya dari exchange. Begitu ya. Pencet exchange. Nah. Kemudian dari exchange. Ini kan udah berubah nih. Alamat website-nya. Nah. Dari exchange. Anda pilih farming. Nah. Di sini yang sangat menarik. Farming ini bercocok tanam lah intinya. Nah. Anda coba lihat. Wah ini sebetulnya udah turun. Tadi malam itu 2.690an persen. Nah. Ini semakin banyak orang masuk. Semakin berkurang ini APY-nya. Average per year-nya ya. Gitu. Kira-kira. Nah. Kalau dia pair-nya. Tadi kan saya udah bilang. Kalau farming itu harus pairing. Dia harus berpasangan. Dia hanya menyediakan 2 pairing di sini. Kalau nggak salah. Betul kan. Seperti itu ya. Jadi. Posi BUSD. Atau Posi BNB. Anda lihat sendiri aja ini APY-nya. Ini kan 2.600. Ini 1.800. Dan ini bisa dipanen tiap 8 jam. Ini bisa dipanen tiap 10 jam. Begitu ya. Nah. Anda pilih yang mana. Gitu. Memang sih BUSD ini kan dia stabil-stabil aja harganya. Nggak kemana-mana. Kan segitu-segitu aja lah. Tapi kan BNB ini kenapa dibuat sekecil ini. Karena ya Anda lihat sendiri kan. BNB sekarang mungkin 8 juta setengah ya. Kurang lebih ya. Seperti itu. Coba saya lihat dulu. Toko Crypto. Nah. Ini teman-teman. Kita bisa buka market di sini. Pasar. Nah BNB 8,3 juta ya. 8.341.000 sekian sekian. Per 1 BNB-nya. Nah ini kan berpotensi naik. Dan naiknya ini kayak kemarin kan sudah 9 jutaan ya. 9 juta atau 10 juta. Naiknya cukup signifikan begitu. Itu alasan kenapa dia ini agak jauh lebih rendah dibanding ini. Oke. Kalau begitu kita pakai yang ini aja ya. Saya pilih yang ini. Yang gede lah. Konekkan wallet dulu. Metamax teman-teman. Seperti ini next ya. Nah sudah terkoneksi ya. Pastikan ya. Teman-teman. Ini sudah ngedetect dia. Oke. Kemudian. Kita mau. Kita mau. Memfarming ya. Memfarming. Disini tadi. Oh salah. Bukan yang ini. Sorry. Ya ini bukan yang ini. Ya bukan yang ini ya. Ini harus langsung di disconnect aja. Biar tidak mengganggu. Yang ini satu lagi. Sorry ya. Nah. Ini. Sudah saya koneksikan ya. Nah. Dan dia sudah mendeteksi. Ini sudah saya koneksikan. Dan dia sudah mendeteksi tadi. Posi saya. Token posi kan 24,7. Sudah ya. Seperti itu ya. Ini 98,84 dolar nilainya. Nah. Sekarang saya mau. Memfarming. Ini farming ya. Pastikan loh. Ini farming teman-teman. Nah ini farming. Begitu. Jangan sampai salah masuk. Ya. Oke. Nah. Kita mau menge-prove ya. Approve posi. Ingat. Harus balance ya. Nah. Saya kan tadi mau. Saya kan tadi beli posinya kan 100 dolar bukan. 100 dolar ya. Nah. Pastikan dolar Anda juga ada 100. Saya ada dolar 600 sekian. Jadi cukup. Nah. Kalau belum cukup. Dia harus seimbang loh ya. 100 dolar. Dolarnya. BUSD-nya. 100 dolar juga. Posi-nya gitu. Tidak harus 100 sih. Anda punya 50 dolar BUSD-nya. 50 dolar posinya. Kan dibeli dulu tadi ya. Ingat ya. Kalau belum ada diisi dulu BUSD-nya. Posi-nya kalau belum ada di beli dulu. Di pengket swap. Jangan lupa smart contract-nya di copy-paste. Supaya dia ada tertera di. Apa ini namanya. Di wallet ini. Oke. Saya sudah siap loh ya. Nah. Dolar sudah ada. Posi sudah ada. Saya approve. Seperti itu. Kita lihat. Nah. Biaya dikaitkan dengan. Biayanya kecil kok. 0,0003. Ya. Berarti kan. 3 per 10 ribu ya. Kalau dikali 8 juta paling berapa ya. Paling juga 2.500. Konfirmasi ya. Seperti itu. Kita tunggu ya teman-teman. Successful. Ya. Lumayan ya. Nah. Sudah berhasil ya. Jadi. Kita tinggal. Menunggu ya. Ini stake LP apa ini. Tinggal menunggu. Stake LP. Maksimum misalnya. Seperti itu. 24. Eh. Sorry. 24. No. Token stake. Get Posi. Seperti ini. Oh. Ini sudah berhasil teman-teman. Jadi ini tinggal nunggu aja. Biasanya ini butuh waktu. Supaya dia muncul di sini. Beberapa menit lah. Seperti itu. Ini saya sudah berhasil. Dan. Nanti saya akan mungkin. Review lagi ya. Untuk menunjukkan hasil saya. Ini. Dapat. 2625 lah. Persen. Per tahun loh ya. Average per year. Jadi. Kalau dibagi 100 persen. Sekitar 26 kali. Begitu. Coba aja. Anda bayangkan. Dapat 2600 persen per tahun. Itu investasi di mana itu teman-teman. 26 kali loh. Di saham saja. Ini belum tentu bisa dapat. Seperti ini. Gitu. Cuman memang. Kalau di saham. Karena ada fundamental. Emitennya. Perusahaannya. Yang real. Kita berani. Besar. Pasangnya di sana. Kalau ini kan kita. Unseen ya. Kita nggak bisa lihat. Jadi kita pakai. Tetap pakai manajemen resiko loh teman-teman. Ya. Resiko tetap ada. Jadi harus tetap. Dibatasi jumlahnya. Jadi jangan. Jangan terburu nafsu juga. Begitu langsung. Masukin. Ribuan dolar. Anda belum tahu juga. Kerek rekodnya. Ini kan saya baru masukin 100-100. Ini sudah berhasil. Nanti. Nanti kalau udah mulai jalan dia. Nanti mulai muncul ini. Harpes. Begitu. Nanti ini bertambah ini posinya. Jadi. Kita dapat di farming ini. Dalam satuan posi. Nanti di sini. Bertambah teman-teman. Ya. Bertambah. Jadi. Dia kan per 8 jam. Nanti dalam per 8 jam. Nanti kelihatan dia di sini. Oke. Begitu ya. Cukup menarik ya. Sekali lagi saya mau menegaskan. Projectnya. Bisnisnya sangat-sangat menarik. Dia exchange. Ada NFT. Ada farming. Ada staking. Nanti NFT saya akan ajarin lagi. Ya. Satu sesi lagi. Ini nanti kebanyakan ngomongnya. Ya. Coba saya lihat dulu. Ya. Seperti ini. Detail. Coba ya. Detail. Total. DWSD. Oke. Nah ini ada. Ini total yang sudah di farming orang-orang. Teman-teman. Staking. No tokens to stake. Oke. Ya. Ini kan saya sudah farming sebetulnya. Begitu. NFT-nya ada juga. Nanti kalau sudah berkembang. Nanti saya akan bikin lagi video lagi. Untuk menunjukkan bahwa saya sudah membeli NFT ya. Teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman. Sampai segitu ya. Yang saya mau sampaikan. Ini tinggal tunggu waktu aja. Nanti bisa di-approve dan mulai muncul ya. Sangat menarik ya. Dan harga token posinya sendiri juga saya lihat bagus ya. Masih ya lumayan lah untuk token exchange seperti itu. Projeknya menarik. Harga tokennya masih murah. Dan apa yang ditawarkan juga saya lihat sangat menarik ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman. Cukup jelas ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar. Cuannya besar. Dan see you at the top.